Akhir-akhir ini cuaca lagi labil banget, mirip kayak cewek yang kadang suka marah tiba-tiba. Sama kayak cuaca, kadang bisa panas banget, tapi 5 menit kemudian turun hujan yang sangat lebat. Terus siapa sih yang harus kita salahkan untuk labilnya cuaca ini? Tentu yang harus disalahkan adalah kita dan 7 miliar manusia lain yang hidup di bumi saat ini. Faktanya, sejak revolusi industri, manusia telah melepaskan lebih dari 1,5 triliun ton karbon dioksida ke atmosfer. Bahkan di tahun 2020 sendiri, manusia telah melepaskan lebih dari 34 miliar ton karbon dioksida. Bahkan menurut sebuah survei, Indonesia berada di posisi pertama sebagai negara yang tidak percaya bahwa aktivitas manusia menyebabkan perubahan iklim. Dan tentunya, ini bukan sebuah prestasi yang menyenangkan untuk kita semua. Terus kenapa sih masih ada orang yang tidak percaya dengan perubahan iklim ini? Ibarat lagi marahan sama pacar akan ada seribu satu alasan untuk menyakal hal ini. Mulai dari perubahan iklim itu bagian dari kehidupan, perubahan iklim tidak akan berdampak buruk. Bahkan yang paling sering kita dengar bahwa perubahan iklim adalah sebuah konspirasi. Seperti yang dipercayai oleh salah satu mantan pemimpin dunia ini. Namun mungkin salah satu alasan terbesarnya adalah uang. Demi mendapatkan keuntungan, banyak banget orang yang menebang hutan hanya untuk memenuhi keserakahan mereka. Buktinya aja, pada tahun 2019 jumlah hutan yang hilang dapat mencapai 462 ribu hektare. Dan kalau dibayangin, itu udah kayak 650 lapangan sepak bola. Yang artinya gede banget. Tentunya kehilangan hutan sebanyak itu bakal merugiin kita banget. Selain hewan-hewan ini kehilangan habitatnya, bakal banyak banget bencana yang bakal terjadi. Seperti banjir dan kekeringan. Selain itu, suka atau tidak, efek dari perubahan iklim ini sudah mulai terasa. Bahkan menurut para ilmuwan, mereka menyimpulkan kalau suhu rata-rata di bumi semakin panas. Hingga es yang berada di kutub ikut mencair yang menyebabkan permukaan air laut menjadi meningkat. Yang pada akhirnya mungkin bisa saja menenggelamkan kita semua. Sebelum hal-hal buruk tersebut terjadi, kita masih bisa kok untuk mencegahnya. Faktanya, hutan di Indonesia memiliki peranan yang sangat besar dalam waju perubahan iklim. Sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia, hutan kita bisa menyerap lebih banyak zat-zat jahat yang bisa memperparah dari perubahan iklim. Saat ini, manusia sudah mulai sadar akan bahaya dari perubahan iklim ini. Salah satunya, lewat perjanjian Paris di mana para pemimpin dunia sedang mencari solusi terbaik untuk mengurangi efek dari perubahan iklim. Dan kita pun sebagai masyarakat bisa kok untuk menjadi pahawan dalam menjaga hutan kita, seperti memanfaatkan hutan secara bijak demi masa depan seluruh makhluk hidup. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton!